Assalamualaikum, selamat jumpa kembali, selamat pagi bagi kita semua. Renungan kita pagi ini adalah dari Filipi 2 ayat 5, demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Topik kita pagi ini adalah ketika perasaan kita menghalangi atau menahan kita. Salah satu penunjang sukses dalam hidup adalah kita harus belajar bagaimana menguasai suasana hati kita. Saat kita menghadapi emosi yang menghalangi kita atau menahan kita, kita punya dua pilihan. Yang pertama, kita mengubahnya atau mengarahkannya. Terkadang kita perlu mengubah apa yang kita rasakan. Beberapa perasaan begitu merusak, menyakitkan, dan begitu tidak efektif, sehingga satu-satunya hal yang dapat kita lakukan adalah mengubahnya. Renungan kita tadi dari Filipi 2 ayat 5 mengatakan, Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sikap kita mencakup perasaan. Jadi apa yang kita rasakan harus sama dengan perasaan Yesus. Ketika perasaan itu menghalangi kita, kita perlu bertanya pada diri sendiri, bagaimana tanggapan Yesus dalam situasi ini? Apakah Yesus akan kesal dengan pelayanan ini? Saya kira tidak. Apakah Yesus akan membentak orang itu? Tentu tidak. Apakah Yesus akan terjaga sepanjang malam, meremas-remas tangannya, dan khawatir bahwa itu tidak akan berhasil? Pasti tidak. Apakah Yesus takut? Tidak. Kemudian kita langsung menepis perasaan apapun yang tidak membuat kita semakin seperti Yesus. Jika Yesus tidak menanggapi pasangan kita dengan perasaan itu, maka kita juga seharusnya tidak. Kita membuang sikap itu. Dan kita mencari tahu apa yang Yesus akan lakukan sebagai gantinya. Terkadang kita perlu mengarahkan apa yang kita rasakan. Ketika seorang hamba Tuhan, anaknya meninggal, keluarga itu mengalami kesedihan yang luar biasa. Mungkin itu bisa dapat kita bayangkan ketika itu terjadi pada diri kita. Tetapi suami istri itu memutuskan sejak itu bahwa mereka akan menyeluruhkan kesedihan itu demi kebaikan menggunakan rasa sakit untuk membantu orang lain. Itulah salah satu yang mereka buat bagaimana mengarahkan perasaan mereka dari kesedihan membuat sesuatu hal yang baik untuk membantu orang lain. Pelayanan terbesar kita tidak akan keluar dari kekuatan maupun kesuksesan kita. Pelayanan terbesar kita lebih mungkin muncul dari rasa sakit kita yang terdalam. Perasaan apa yang menahanmu hari ini? Mungkin bisa sebutkan. Kemudian putuskan apakah Anda perlu mengubahnya atau mengarahkannya. Lalu gunakan untuk selamanya. Tuhan Yesus memberkati.